Dilihat dalam rekaman kamera pengawas aksi dua orang pelaku pencuri sepeda motor sedang melancarkan aksinya di sebuah masjid di jalan raya Bakilong, desa Sukadami, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tak membutuhkan waktu lama, kurang dari dua menit, para pelaku berhasil membawa kabur motor berjenis metik milik korbannya. Ironisnya, para pelaku yang diduga merupakan pasangan suami istri tersebut dilakukan saat korbannya sedang menjalankan ibadah sholat di masjid. Menurut kesaksian warga, para pelaku datang dari arah jalan raya dan langsung masuk ke parkiran masjid saat warga sedang sholat berjemaah. Posisi motor di mana Pak? Posisi motor di sini nih. Dia akan datang dari situ, masuk ke sana, parkir di sana, balik lagi ke sini. Terus anak saya ke sana, dia ambil motor di sini. Itu kalau kaburnya gimana Pak? Kaburnya yang motor yang dia bawa ke sana, yang istrinya ke sana, ke depan, arah depan gitu. Ya ke sana nggak tahu kalau kemana tuh. Pak, itu yang diambil motor ini Pak, apa namanya, jamaah sholat jumat ya Pak? Ya, kurang lagi jamaah. Terus tahunya dia gimana Pak itu Pak? Tahunya pas dia mau pulang, motor nggak ada gitu. Terus laporan, Pak, motor hilang, katanya coba lihat CCTV gitu. Berdasarkan keterangan warga, kejadian tersebut bukan untuk yang pertama kali, namun sudah sering terjadi. Warga yang mulai resah pun berharap agar pihak kepolisian bisa segera bertindak dan menangkap para pelaku pencurian sepeda motor. Agustian, Badar TV, Bekasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.